Meski banjir sudah mulai surut, air masih merendam ribuan rumah di 31 desa di lima kecamatan di Kabupaten Kudus. Para korban banjir juga belum bisa kembali ke rumahnya dan masih menetap di poskop pengungsian. Menurut data dari BPBD Kudus, pemerintah menyediakan pengungsian di 35 titik. Total ada 5.000 warga Kudus yang mengungsi. 2.000 di antaranya adalah korban banjir demak yang mengungsi hingga ke Kudus. Berdasarkan pantauan relawan, banjir di desa Jatihwetan Kudus mengalami penurunan 5 hingga 10 cm. Hal ini disebabkan penurunan intensitas hujan di Kabupaten Kudus. Dari bulu tidak hujan, insya Allah bisa cepat kering dan bisa surut dan pengungsi bisa cepat utam. Tapi informasi dari BPBD itu masih ada yang satu pusar, ada yang lebih.